Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Mudah-mudahan soleh-soleh dalam keadaan sehat olah-fiat ya Terima kasih Nah bertemu kembali dengan Ustazah Rahma dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Hari ini kita masih akan membahas tentang apa ya pembelajaran kita minggu lalu Oh bukan minggu lalu Pertemuan kita Ustazah sebut pertemuan sebelumnya Ya Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya tentang apa? Oke Terima kasih yang sudah mengingat pembelajaran kita di pertemuan yang lalu Nah Ustazah mengingatkan kembali bahwa materi tentang pertemuan kita minggu lalu adalah tentang Minggu lalu dan pertemuan sebelumnya adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Nah untuk pertemuan kali ini Di materi selanjutnya adalah masih berkaitan dengan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung Tapi kita hari ini berbicara tentang budaya Budaya kita sendiri khususnya kita yang tinggal di Sulawesi Selatan ya Nah Jika kita berbicara tentang budaya yang ada di Sulawesi Selatan Ananda-ananda semua tahu tidak kira-kira berapa jumlah suku yang ada di Indonesia Nah sebenarnya banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia Suku-suku pendalaman juga sangat banyak di Indonesia Tetapi suku yang lebih dikenal di Indonesia pada umumnya Itu ada 15 suku Ini sukunya Ini adalah salah satu suku Ini adalah salah satu suku 15 suku yang ada di Indonesia Yang pertama itu adalah suku Batak dari Sumatera Utara Suku Melayu dari Bangka, Belitung Yang ketiga suku Sarawak dari Bengkulu Suku Lampung dari Lampung Suku Betawi dari DKI Jakarta Suku Sunda dari Jawa Barat Suku Badui dari Banten Suku Jawa dari daerah istimewa Yogyakarta Dan seterusnya Nah Mungkin anak-anaknya ustazah ada yang berasal dari suku yang berbeda Bukan dari suku Sulawesi Selatan Tugas kita kali ini pada pertemuan kali ini adalah Kita akan berbicara tentang suku yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Suku yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Dan bisa diperhatikan di worksheet ketiga Ini tentang beberapa suku di Sulawesi Selatan Nah tugasnya di sini Kemarin kita telah berbicara tentang gegasan pendukung dan gegasan pokok Nah kali ini tidak diminta untuk dituliskan Tidak diminta untuk dituliskan Tetapi diminta untuk membuat video ya Anak-anaknya ustazah silahkan membuat video ringkasan tentang cerita suku di Sulawesi Selatan Dan bisa juga menambahkan cerita tentang dirinya Ananda Misalnya Saya termasuk dari suku Sulawesi Selatan Suku Makassar Atau misalnya ada yang berasal dari suku Bugis Atau ada yang berasal dari suku Mandar Atau ada yang berasal dari suku Turaja Itu bisa ditambahkan ya Kemudian jika ada yang berasal di luar dari suku Sulawesi Selatan Silah boleh juga menambahkannya Semua bebas untuk menceritakan dirinya berasal dari suku mana Kemudian Jangan lupa menambahkan Gagasan pokok yang ada di cerita ini Kemudian gagasan pendukungnya Nah gagasan pendukungnya Ustazah tidak minta untuk Dicari per paragraf Tetapi gagasan pendukungnya Dari semua paragraf Mau memasukkan minimal 3 gagasan pendukungnya Dari cerita suku di Sulawesi Selatan Nah untuk video kali ini Terima kasih atas partisipasinya Terima kasih atas atensinya Terima kasih perhatiannya kepada Ustazah Ustazah berharap Videonya Ini ya Di Perbaiki Dipermantap ya Nah Oke Cukup sekian dari Ustazah Ustazah ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas